Keberadaan Museum Linggam Cahaya di Komplek Istana Damnah, Jalan Raja Muhammad Yusuf, Kelurahan Daik Lingga, Kecamatan Lingga, Kabupaten Lingga, dirismikan dan dibuka untuk umum sejak tahun 2003 lalu. Saat ini telah mengkoleksi sekitar 5.304 item barang di dalamnya. Sebagian besar barang yang ada merupakan barang-barang yang berkaitan dengan sejarah Kerajaan Riau Lingga. Barang-barang yang terkumpul di Museum Linggam Cahaya lebih banyak berkaitan dengan sejarah Kerajaan Lingga Riau. Seperti keramik, bahan-bahan dari kuningan, termasuk juga bahan-bahan yang pernah digunakan oleh Sultan Lingga Riau yang terakhir. Dari jenis teknologika sebanyak 253 item, biologika 2 item, seni rupa 17 item, numismatika 967 item, filologika 740 item, historika 326 item, keramakologi 2216 item, geologika 59 item, arkeologika 8 item, dan etnografika sebanyak 716 item. Kepala Dinas Kebudayaan Lingga, Muhammad Ishaq mengatakan, pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Lingga juga akan memperbanyak koleksi di Museum Linggam Cahaya tersebut melalui gerakan cagar budaya yang ada. Namun ia mengaku kalau pihaknya masih mengalami kendala dalam pengumpulan barang-barang cagar budaya tersebut. Seperti dikarenakan terbatasnya anggaran, karena tidak mungkin semua barang cagar budaya itu dihibahkan oleh masyarakat, tanpa kita memberikan ucapan terima kasih. Diharapkan ke depannya akan dapat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat menyelamatkan barang-barang bersejarah tersebut. Terima kasih telah menonton! Sampai saat ini, alhamdulillah, barang yang ada lebih kurang 5.300, dan barang-barang yang terkumpul lebih banyak barang yang ada kaitan dengan sejarah Kerajaan Lingga Riau. Seperti keramik, kemudian barang-barang dari kuningan, termasuk juga perataan yang pernah digunakan oleh Sultan Lingga Riau yang terakhir. Kita berharap dengan adanya kegiatan gerakan sayang cagar budaya, gerakan sayang cagar budaya ini akan memakan banyak koleksi yang ada di Museum Linggam Cahaya Kabupaten Lingga. Kendala yang kita hadapi dalam pengumpulan benda cagar budaya ini adalah terbatas seang anggaran. Karena tidak mungkin semua barang-barang cagar budaya itu dibahkan oleh masyarakat tanpa kita memberikan ucapan terima kasih. Nah, karena anggaran Kabupaten Lingga ini masih sangat terbatas, karena kadang-kadang kita terdapat mengumpul atau membeli barang-barang yang berilai tinggi sejarahnya. Tim Liputan TV Kepri dari Kabupaten Lingga mengabarkan. Terima kasih telah menonton!